Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian Hari ini kita akan belajar tentang basic game development untuk platformer game So, pertama sekali adalah login kepada bukan login, masuk ke google buka google chrome anda dan kita pergi ke editor.construct construct .net Ok, tekan enter So, editor.construct.net So, kita akan pergi ke interface.construct.free So, untuk permulaan kita boleh masukkan new project So, new project kita adalah platformer game So, kita boleh namakan platformer So, untuk ini kita hanya sebagai demo sahaja So, kita buat platformer demo dan kita akan choose preset kepada landscape 16.9 dan kita boleh setkan size ini secara manually pun boleh Ini terpulang kepada design anda So, saya akan set kepada ini dan tekan create Kemudian dia akan masuk bahagian interface ini So, kita boleh tekan control dan guna mouse eh, control guna keyboard untuk dan adjust di mouse supaya dia boleh kurus So, kita perlu setkan dahulu ini adalah viewport kamu So, anything yang kamu letak sini dia akan keluar di bahagian viewer kamu lah So, sebelum tu kita setkan dahulu layout size kita So, viewport size kita adalah ini iaitu 113 darab 60 So, kita copy control C dan kita klik gambar ini and then kita pergi bagian properties dan setkan size kepada control V 113 6 darab 640 enter So, that dia dalam gambar viewport size Ok Next adalah kita akan masukkan gambar background di dalam ini So, ada folder di sini sudah tersedia saya sudah bagi di bahagian unit ke 4 iaitu demo asset platformer game kamu boleh download direct download tekan link dan boleh direct download dan kita boleh buka background and props klik background dan kita boleh pilih mana-mana gambar yang kita mahu So, untuk ini tutorialnya kita test pakai ini klik sahaja dan drag bawa pergi sini klik dan select ya alright So, kita sudah set and then kita try tekan preview dahulu tekan play cantik So, sekiranya kamu ada masalah bila kamu tengok bahagian previewer dia ada warna hitam ini untuk nak hilangkan untuk setkan kepada fullscreen kita boleh pergi bahagian properties klik sahaja mana-mana dan tekan project properties view and then kita scroll ke bawah bahagian fullscreen mode letterbox itu kita set kepada scale outer So, that bila kita tekan play gambarnya akan dalam bentuk fullscreen tekan X so, kemudian next adalah bahagian layer yang ini kita akan set kepada lock supaya dia tidak boleh berubah cancel and then kita rename kepada background supaya kita boleh tahu ini adalah background kemudian kita right klik lagi kita add layer on top dan kita akan set kepada game so, semua game itu berada di layer bahagian game so, untuk itu cara untuk masukkan game ground pertama sekali adalah right click add insert new object dan pilih tile background tekan insert dan click dan kemudian kita masukkan load and image from so, kita load image so, ini kita tanah kita mahu di bahagian platformer game dan bahagian ground so, ini saya sudah sediakan kepada kamu so, ini saya cari snow so, saya akan ambil yang 4 segi ini tekan open dan tekan X sahaja so, tile background maksudnya kamu boleh dia ada extra macam inilah tapi kita mahu satu sahaja so, kita setkan download ini tarik terpulang dengan kamu so, ini adalah basic game sahaja so, saya akan buat tunjukkan kamu ini adalah tutorial copy paste and then maybe kita buat another platform so, ini just very basic step so, ini dan bila kita tekan play alright so, dia adalah maybe saya boleh letak tambah lagi sedikit so, dia tekan play dia betul-betul berada di tepi ok, next kita akan masukkan another object caranya adalah caranya adalah kita right click insert new object dan pilih sprite ok insert click mana-mana download an image sprite adalah kira object lah object apa yang kamu nak so, player alien maybe adventurer saya akan pilih ideal yang dia berdiri sedang berdiri which is this one ideal tekan open dan ini akan nampak so, kita akan crop dahulu so, that dia betul-betul berada di tepi ok so, tekan X sahaja kita akan masukkan di sini right kita tekan play so, tidak ada apa-apa berlaku because kita belum setkan behavior kepada ini player kita so, untuk kita setkan behavior itu supaya dia boleh bergerak adalah kita pergi bahagian klik player tersebut dahulu dan pergi bahagian behavior add behavior tekan add new behavior dan kita setkan movement dia bahagian movement kepada platform so, dia adalah platformer lah player ok so, bila kita tekan play dia jatuh because kita belum set ground kita sebagai tempat untuk dia berdiri so, untuk itu kita klik ground ini kita akan setkan behavior add new behavior dan tekan solid solid meaning to say player itu boleh berdiri di atas ground yang solid tekan play yes correct so, masalahnya player kita dia tidak berdiri tempat yang betul kan so, bagaimana dia kita boleh pastikan dia berdiri di atas permukaan ground kita adalah senang sahaja pertama sekali adalah klik player kamu double click dan pergi bahagian bawah ini iaitu collision polygon saya besarkan dahulu sedikit ini so that's why kenapa collision polygon because kita perlu setkan ini kepada di bahagian tanah untuk dia boleh berdiri ground ok so, kita coba lagi tekan play alright cantik so, dia sudah berdiri di atas ground so, itulah fungsi collision polygon tersebut so, bagaimana pula kita nak setkan dia bila kita gerak pergi sini dia berjalan seperti animasi ok caranya adalah tekan X dahulu ini double click play movement so, kita rename dahulu animation pertama kita ini kepada stand sebab dia sedang berdiri ya so, itu pertama animation pertama so, sekarang kita tambah animation lagi satu right click sini di bahagian animation dan add animation so, add animation kita pergi bahagian load image untuk tambahkan image baru so, animation kali ini kita akan buat dia berjalan so, walk animation so, dia start dari 0 dan kita select lah sekiranya dia ada berapa jenis animation and then walk 7 open so, dia akan bentuk macam ni so, kita akan crop dahulu satu per satu klik ni pastikan kita rename dahulu nama dia adalah walk ok so, dia sedang berjalan so, sekarang kita perlu saya besarkan supaya kamu nampak ok so, kita perlu cropkan dahulu satu per satu image ni supaya kamu boleh nampak dengan jelas tekan crop supaya ada jenis macam ni ok klik crop 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 semua ok and then kita akan setkan collision polygon tersebut so, pastikan dia berada di kaki lah ok so, kita boleh set semua ni dengan right click apply to whole animation maksudnya semua ni dah set lah ok so, bila kita kita boleh test juga animation preview tekan bahagian walk ni di bahagian animation properties kita boleh setkan kepada loop means dia berulang-ulang dan kita boleh set kepada maybe 10 10 kita coba tengok play laju sedikit so, dia akan berbentuk begini ok kalau tekan X dan kita set another animation lagi iaitu right click add animation kita namakan animation tersebut kepada jump enter so, jump ni kita akan masukkan satu gambar load an image dan cari gambar yang dia sedang jump ok which one jump jump this one ok satu gambar sahaja tekan ok sama juga kita perlu cropkan gambar tersebut dan setkan bahagian collision polygon itu di tempat yang betul ok so, ini saya just setkan begini sahaja and then biarkan dia tidak loop so, kita ada tiga jenis animation iaitu stand walk and jump tekan x so, pertama sekali adalah kita pergi bahagian event sheet untuk memastikan bagaimana dia set animation so, first sekali adalah tekan add event dan kita akan oh namanya sprite so, kita boleh kena ubah dahululah namanya supaya kita senang sedikit so, ini sprite kita tukar kepada player jadi object type kita adalah salah satunya adalah player so, add event kita akan set player next on move so, apabila player kita sedang bergerak kita akan setkan player tersebut untuk animasi set animation kepada walk walk iaitu bergerak so, contohnya kita tekan play bila dia bergerak dia akan berjalan tetapi kita tidak dapat bagi dia stop dia tetap berjalan macam mana kita nak pastikan apabila dia berhenti dia akan set animation kepada stand supaya dia berhenti adalah add another event player on stop apabila player itu sedang berhenti apa akan berlaku so, player itu akan set animation kepada stand sebab dia sedang berdiri apabila desktop apabila kita tekan play apabila platformer player kita bergerak dia akan bergerak dan bila stop dia akan stop so, sekarang ini begitulah sekarang ini kita akan set animation kalau dia lompat dia akan set animation untuk jump so, untuk itu senang saja cara yang sama kita add another event apabila player itu is jumping sedang melompat kita akan setkan animation player tersebut player set animation kepada jam done so, dia akan set animation kepada jam so, bila kita tekan play kita jalan ok, dia lompat so, dia akan lompat tapi apabila dia lompat bila dia mendarat dia tetap gambar macam itu so, bagaimana kita nak set command bila dia lompat dan dia landing dia akan berdiri kembali so, untuk set itu kita tekan another event yang player so, satu player ini then on landed berada on landed kita akan set player tersebut animation kepada stand ok enter so, kita akan tambah lagi another sub event dia which is kita klik bahagian event empat ni right click add dan kita add sub event dimana player tu bila dia sedang moving is moving sedang bergerak dia landed tetapi dia sedang bergerak kita akan set player tersebut untuk set animation kepada walk itu bergerak juga ya and then apabila kita tambah lagi another sub event bahagian empat add add another sub event dimana player tu kita set kepada moving dulu moving next so, untuk set ini is moving satu is not moving kita invertkan sahaja ok add player add action tekan player set animation so, kalau dia tidak bergerak animation adalah stand done ok so, bila kita check tekan play jalan lompat dia berdiri kan lompat jalan ok so, onlander dia akan terus berdiri onlander dia akan kekal dengan position tersebut alright so, sekarang ni bagaimana pula nak setkan animation kita player apabila dia pergi ke kiri dia akan jalan ke kiri tetapi ke kanan dia sepatutnya pergi tengok sebelah kanan so, untuk setkan itu kita perlu pergi layout pertama dahulu dan kita klik mana-mana di bagian layout insert new object dan pilih input kepada keyboard sebab kita akan guna keyboard untuk gameplay ok so, ini adalah kita ada tambah another object lah which is keyboard so, kita pergi bagian event sheet so, kita akan tambah event baru klik add event dan kali ni kita peli keyboard 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 on key key press kepada click to choose arrow left arrow kita akan ok done so, bila keyboard itu kita press kepada kiri arrow kiri player itu kita akan simulate control kepada left lah so, dia akan pergi ke left dan kita akan set and add player set mirror so, sorry mirror so, dia akan mirror set mirror lah so, dia akan reflect kepada ke kiri ok so, sebelum kita tekan play kita test kita add lagi another event keyboard keyboard dan on key press apabila keyboard kita kita tekan arrow right arrow kanan tekan done player itu kita akan set add action kepada simulate control kita akan simulate control kepada right lah so, dia pergi right so, kita akan set arrow kepada right dan player ni kita akan set set mirror set mirror this one tetapi not mirror because ini adalah asal gambarnya ok and then satu lagi kita tambah add another event keyboard on key press dan kita klik to choose arrow up arrow kita klik bagian keyboard bagian arrow up tekan ok done dan kita akan player tu kita simulate control klik ni dan tukar control kepada jam so, dia akan jam lah alright so, bila kita tekan test play bila kita tekan arrow kanan dia akan pergi kanan dan jam tapi, bila kita ke kiri dia akan set arrow ke kiri so ini adalah contoh contohnya alright so, sekarang bagaimana kita nak setkan gambar kita supaya apabila kita bergerak ke sini kamera tu terus ikut gambar kita ok so, caranya adalah kita tekan layout 1 kita tambahkan dulu background di belakang ni caranya adalah kita setkan size bahagian inilah properties kita setkan kepada 3000 tekan enter sahaja dan kamu boleh tengok dia ada panjang sedikit alright so, kita kecilkan supaya kamu boleh nampak ni saya boleh tarik lagi dan ni saya boleh copy paste dan tekan ni mungkin dia boleh lompat dan lompat sini kan and then copy paste again so something like this lah ok so kita sudah ada extra platform sekarang ni bila kita tekan play jalan sampai hujung tapi kita tidak nampak player kita so bagaimana nak setkan kita boleh nampak player kita adalah kita klik player ni and then kita add another behavior so bahagian properties add behavior so tekan add behavior add new behavior dan kita pilih scroll to ok tujuan scroll to ni bila kita klik dia kamera akan fokus kepada player ni so di mana-mana tempat yang kita jalan scroll tu dia akan ikut player tersebut ok itu maksudnya so next adalah kita perlu setkan background contohnya macam ni sekarang ni case-nya background tu dia berada dalam keadaan static dan tidak bergerak mengikut player kita so bagaimana kita nak setkan supaya dia bergerak sahaja bukan bergerak sahajalah dia keadaan yang mengikut kita punya character so tekan background caranya adalah kita pergi tekan layer background dan pergi bahagian parallax which is this one properties parallax bagian ni dan setkan kepada 0 darab kosong kosong darab kosong lah 0% darab 0% dan bila kita tekan play kita bawa kan objek dan kamu boleh lihat background kita pun ikut bersama ya so itu adalah langkah-langkah cara nak setkan background kamu kepada parallax disini so ok itu adalah basic so hari ni adalah ini adalah platformer game basic game development part 1 ya so akan ada video bertambah lagi tentang game-game jenis lain so stay tune for another video thank you for watching itu saja dari saya dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang alright terima kasih